Intro Inilah momen saat pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, menendang Ospaldo Hai di sesi latihan Timnas Indonesia. Kejadian itu berlangsung pada Februari tahun 2020, atau di masa awal-awal Sintayong membesuk Timnas Indonesia. Saat itu, Timnas Indonesia sedang bersiap jelang turun di lanjutan grup G kualifikasi Piala Dunia 2022, zona Asia. Karena itu, Sintayong memanggil pemain-pemain terbaik yang dimiliki Indonesia. Salah satunya adalah top score SEA Games tahun 2019, Ospaldo Hai. Namun, Ospaldo Hai yang dikenal usil malah mengerjai Sintayong. Sintayong awalnya hanya menarik baju Ospaldo Hai, setelah merasa diledek penyerang persija Jakarta itu karena tak bisa berbahasa Indonesia. Sintayong langsung memanggil sang penerjemah, Jung Seekseo. Saat itu, Sintayong merasa diledek omongannya oleh Ospaldo Hai. Setelah tahu apa yang disampaikan Ospaldo Hai, Sintayong langsung menendang eks pemain persipura Jayapura tersebut. Tentunya, aksi ini hanya sebatas candaan. Setelah itu, Sintayong sempat memanggil Ospaldo Hai untuk membela timnas Indonesia, dilanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022, zona Asia, yang berlangsung medio Juni 2021. Sintayong juga memanggil Ospaldo Hai saat timnas Indonesia bersiap menghadapi Taiwan di Playoff babak ke-3 kualifikasi Piala Asia 2023. Hanya saja karena Ospaldo Hai mengalami cedera, timnas Indonesia batal diperkuat sang pemain andalan. Begitu juga di Piala FF 2020. Ketiadaan Ospaldo Hai membuat timnas Indonesia tak dihuni penyerang jempolan. Kini Ospaldo Hai sudah pulih dari cedera. Ia pun berkesempatan kembali membela timnas Indonesia. Tepatnya di Piala Matchday Maret 2022, kualifikasi Piala Asia 2023, hingga Piala FF 2022 di Kampoja. Akankah Ospaldo Hai menjadi solusi dari buruknya performa lini depan timnas Indonesia saat ini? Menarik untuk kita nantikan. Terima kasih telah menonton!